Halo, selamat datang di channel Henefnesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Hari ini gue mau cerita tentang pengalaman gue pengobatan akupuntur di Taiwan. Sebelumnya gue mau terima kasih kepada salah satu orang yang tiba-tiba DM gue, ya mungkin dia karena liat post gue di Instagram tentang gue ikut pengobatan akupuntur. Terus singkat cerita dia langsung DM gue kayak gini, Cih, ini kalau boleh saran untuk Henefnesia, ceritain proses akupuntur dong. Aku pengen tau ceritanya mahal gak, Cih? Gimana pengalamannya, betul-betul cepat sembuh ya, Cih? Ditunggu video barunya. Wow, gue sangat tersentu banget dapet DM kayak gini. Terus akhirnya gue memberanikan untuk bikin Henefnesia ini. Henefnesia ini jadi kayak Hene diari. Kali ini bukan Hene bercerita, Hene diari kayaknya. Nah, sebelumnya gue mau minta maaf dulu kepada kalian semua yang nonton ini, terutama para subscriber, karena gue sakit ini, gue akan butuh pemulihan. Jadi bakal lebih sedikit lah bulan ini video barunya. Jadi mau dimaafkan ya. Jadi di video ini gue mau ceritain dulu awal mulanya gue akupuntur. Jadi singkat cerita guys, dalam 2 minggu terakhir kemarin, tuh gue collab sama YouTuber Taiwan kan. Terus gue ngabisin banyak waktu untuk ngedit, karena ada subtitle Mandarin dan subtitle Indonesia. Jadi hampir setiap hari dalam 2 minggu, tuh gue pulang kerja langsung ngedit. Jadi 12 jam tuh kayaknya di depan komputer ya. 8 jam buat kerja dan sisanya buat ngedit. Dan habis dari video itu tayang beberapa, nggak lama setelahnya, badan gue tuh sering sakit-sakitan. Kayak sini sakit, sini sakit ya, kayak gitulah. Terus habis sakit-sakit ya gue bingung juga dong, masa mau ke rumah sakit. Terus nanti di Ronsen operasi ya takut juga gue. Terus akhirnya engkau gue juga, keinget cerita engkau gue tentang pengobatan akupuntur. Nah buat kalian yang belum tau akupuntur, akupuntur itu kayak pengobatan tradisional China, yang pake jarum itu. Iya guys, pake jarum. Sebenernya gue tau namanya jarum. Cuman kemarin ya waktu di IG story, gue bilangnya itu paku. Sebenernya untuk orang yang takut seperti gue, menurut gue tau namanya jarum, cuman menurut gue kayak paku gitu. Karena ya mengerikan. Buat gue ya mengerikan, gak tau buat kalian. Terus sekarang gue mau cerita prosesnya. Jadi prosesnya abis dari gue yakin mau akupuntur, lalu gue pergilah ke klinik akupunturnya itu. Taiwan namanya Chong Yi. Terus ada logo NHI-nya. Nah kalau di Taiwan kalian punya kartu akses atau kartu kesehatan, kartu asuransi, NH itu. Terus kebetulan di klinik itu ada tempelan itu. Berarti itu selama kalian berobat tidak terlalu mahal. Intinya kayak gitulah. Terus abis masuk kan daftar dulu, karena baru pertama kali isi-isi formulir. Kuahau dulu kan isi formulir segala macem. Terus lagi itu langsung dipanggil lah. Dipanggil pas masuk satu ruangan, ada sefu. Dia bukan dokter. Kalau dokter kan isn't dia itu kannya sefu. Jadi kayak master atau ahlinya. Lalu konsultasi lah gue sama orang itu. Kayak ini sakit, sini sakit, sini sakit. Gimana? Terus oke dia bilang, suruh tunggu depan. Tunggu ruang tunggu lah. Abis suruh tunggu ruang tunggu, langsung lah di itu. Tiga jarum. Tiga jarum, terus dia tarik salah satu lampu gitu, yang merah. Terus itu sinarin jarumnya, biar anget. Kayak gitu lah. Terus kurang lebih 15 menit, udahan-udahan. Jadi pertama kali gue ikut aku puntur itu tanggal 2. Dan itu ada tiga jarum di bahu. Aku puntur itu guys, gak bisa setiap hari. Jadi dua hari sekali. Nah, pas hari Sabtu, gue pergi ke Taoyun, hari Minggu sakit banget. Susah diceritakan. Pokoknya sakit banget. Mau tidur gak bisa, susah tidur, tidur gak pules. Pokoknya segala macam sakit tuh ada. Bahkan nyendir begini aja sakit. Terus, nah pas tanggal 5 sakit banget, susah tidur juga, tidur gak pules juga. Terus Ncego bilang, eh gimana kalau pijit aja? Pijit ya emang lebih mahal. 2 jam 1200 NT. Gila kan mahal banget. Terus akhirnya gue pikir, yaudah boleh lah. Lagian siapa tau tambah entengan badannya. Pas gue ikut pijit, pijit Taiwan gitu di Taiwan, gila, malah tambah sakit. Jadi gak gue gak tuh pijit-pijit. Ya mungkin kalau kalian gak sakit, terus pijit itu, badan jadi enten. Tapi karena gue udah sakit, jadi tambah sakit. Wah, tanggal 6-nya tuh hari Senin, bener-bener sakit banget. Akhirnya gue mutusin malamnya ke aku puntur lagi. Pas ke aku puntur lagi, langsung tinggal kasih kartu aksesnya aja. Terus langsung masuk ke ruang, ruang konsultasi lah, sama sefunya gitu. Terus akhirnya gue bilang, ini makin sakit, ini makin sakit, ini makin sakit. Terus akhirnya yaudah, dia langsung bawa gue ke sebuah ruangan untuk ditusukin jarum. Tapi bedanya, kalau yang pertama itu, yang gue foto itu kan disini. Maksudnya masih bisa selfie gitu. Tapi yang kali itu gak bisa, itu kayak salah satu ruangan khusus, tempat tidur. Jadi ada matras gitu, kepala lu masuk, terus dia tusuk dari belakang. Jadi gue juga gak tau, dia tusuk berapa. Tapi gue bisa merasakan, itu kurang lebih ada 8 jarum. Dua di leher, sisanya di punggung lah. Terus dari situ, habis selesai itu, terus ke satu ruangan lagi, dipijit-pijit. Itu bener-bener besokannya, ada better. Terus dari situ, ya menurut gue, aku punter ada efeknya gitu. Tapi ya gak bisa langsung sekali, langsung sembuh. Itu butuh pengobatan, rawat jalan lah gitu. Kayak ada prosesnya. Terus habis itu, hari ini, hari ini gue pergi aku punter lagi, tanggal 8 Juli 2020, total 10 jarum. Jadi ada di leher, ada di situ. Jadi, kalau dibilang proses aku punter itu, yang pertama konsultasi, yang kedua itu langsung ditusukin jarum, terus pakai sinar itu, terus habis itu baru di satu ruangan lagi, untuk dipijit-pijit. Ada orang itu yang khusus pijitin. Ya gitu prosesnya. Habis itu bayar. Nah ngomongin biaya, kalau aku punter itu, 100 sampai 200 NT, kalau kalian punya kartu aksesnya. Tapi kalau kalian gak punya, itu bakal lebih mahal. Sekitar seribuan. Gue juga gak tau berapa. Karena gue punya kartu asuransinya itu. Jadi ya gue cuma bayar sekitar 150 NT. 120 ribuan lah kurang lebih. Nah, kalau kalian gak punya kartu aksesnya bisa, sekitar 500 ribuan lebih. Mahal ya. Terus, habis pijit, ada ditempel nih. Salon pas gitu guys. Terus menurut gue, pengobatan aku punter ini, gue kan pergi sendiri. Terlalu mandiri sayang. Jadi, pergi sendiri, pelang sendiri, biaya sendiri. jadi kan gue ke aku punter. Itu kan pergi sendiri. Tapi gue gak berasa sendiri. Jadi, gue kayak berasa gue full nih ada. Kayak ada orang yang nemenin gitu. Kayak me dan kembaran me gitu. Kembaran gue sendiri. Terus dari situ kayak gue berasa, wah ini baru jarum aja sakitnya parah. Gimana paku? Terus paku yang nembus sampai ke kulit, sampai ke tulang. Gila, gue berasa sengsara banget sih. Ya, jadi minggu ini gue berasa, ya, tau sedikit sengsara tuh kayak gimana. Bener-bener susah tidur kan? Gak bisa tidur. Tidur gak pulas. Belum lagi ada masalah-masalah lain-lain. Dan sejujurnya guys, minggu-minggu ini lagi, minggu-minggu yang agak sulit sih buat gue. Karena, bisnis di Indonesia lagi goyang. Terus ada beberapa masalah juga, masalah pribadi, dan ditambah lagi, punggung ini lagi sakit. Nah, pembelajaran aja buat kalian, kalau kalian duduk, duduknya harus yang tegak gitu. Jangan gitu-gitu-gitu-gitu. Terus kebanyakan nonton, kebanyakan ngedit. Jadi, sakit-sakitan gitu. Jadi, harus cek kesehatan. Kalian harus tahu batasnya sih. Harus ngeh badan kalian sanggupnya kayak gimana. Jadi, di video ini gue juga mau guys tahu. Mohon maaf banget, kalau bulan ini mungkin akan sedikit videonya. Jadi, gak banyak. Tapi, sebenarnya, stok video gue udah ada. Tinggal waktu ngeditnya aja yang belum ada. Tapi, ini gue usahain video yang ini akan tayang duluan. Dan, sejujurnya guys, bulan ini tuh lagi banyak proyek-proyek collab sama YouTuber. Dan, sekarang gue lagi ngerjain editing yang kemarin tuh collab sama YouTuber Taiwan. Tapi, itu belum kelar. Masih 30%. Terus, yang proposal gue juga belum keluar. Yang harusnya bulan ini juga collab lagi sama YouTuber lagi. Tapi, poinnya, menurut gue di video ini, kalian harus jaga kesehatan. Terus, bisa mungkin, jangan lupa istirahat. Jangan lupa, ya kadang istirahat itu perlu buat badan kalian fit lagi baru kerjain aktivitas lagi. Terus, menurut gue pengobatan akupuntur ini, pertamanya sakit. Tapi, makin lama makin baik gitu. Ada kemajuan. Terus, tadi pas ngobrol sama sufunya, dia bilang, biasanya kalau pengobatan akupuntur ini kayak rawat jalan. Dan, dia bilang, gue, 6 kali. Dan, ini baru yang ketiga kali. Karena, masih ada 3 kali lagi. Jadi, singkat cerita, ya kayak gitulah, kurang lebih tentang akupunturnya. Terus, guys, ingat, gue tau itu jarum. Gue tau itu bukan paku. tapi sakitnya itu, untuk pertama kali sih. Berasa kayak paku banget. Terus, minggu ini belajar sesuatu sih, tentang yang namanya sengsara. Itu, bener-bener, apa ya, gue melewati proses itu gitu. Udah, segitu aja videonya kali ini. Semoga kalian terhibur, dan tau, kira-kira proses akupuntur itu seperti apa. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram untuk tau keseharian gue. Dan, mohon maaf lagi, karena mungkin bulan ini gak gimana bisa maksimal, karena untuk pemulihan badan gue juga. Oke? Jangan lupa doain gue, jangan lupa support gue. Thank you for watching. Salam finish ya. Bye-bye. Oh iya, guys, kalau kalian mau nanya seputar akupuntur, tinggalin aja di komen, nanti gue bales. Oke? Sub indo by broth3rmax